Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om TKCN nah di video kali ini saya akan menunjukkan pada kalian cara mesetting burung jendit yang seperti ini ya kondisinya dalam ke ati balon dia nah teman-teman burung jendit yang balon kalau digoda tangan ataupun didekati kalau dia balon itu bagaimana sih penyebabnya nah biasanya penyebabnya burung burung jendit tersebut itu sering digoda tangan sering kita suami pakai tangan sering kita manja dan biasanya sering kita tarungkan teman-teman nah untuk settingannya itu bagaimana sih Om supaya burung jendit tersebut kembali ke posisi awal ataupun kembali normal lagi dan tidak balon dan tetap rajin berkicau nah teman-teman yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah janganlah kalian goda burung jendit ini pakai tangan nah apalagi kalau dia balonnya dikarenakan kalah tarung nah usahakanlah kalian jangan tarungan terlebih dahulu teman-teman nah ini langsung saja kita praktekkan ya untuk setting burung jendit seperti ini nah ini adalah di sore hari teman-teman di sore hari ini kita gunakan metode mandi basah kuyuk pakai sampo lalu kita kita bilas nanti dan kita kasih dia extra foding entah itu berupa ulat dongkong ataupun ulat kandang dan jangan klik terserah kalian tergantung sesuakan dari burungnya nah langsung saja ya kita ambil terlebih dahulu nah seperti ini setelah kita ambil lalu kita mandikan terlebih dahulu nah pemandian ini saya gunakan air dan sudah berisi sampo nah untuk semprotannya saya gunakan semprotan halus saja teman-teman tidak usah kasar-kasar nah nanti kalau di semprot terlalu kasar burung jenditnya nantinya akan mengalami yang namanya gelabakan nah kalau sudah gelabakan nanti dia giras teman-teman nah dikarenakan ini waktunya di sore hari kita mandinya tidak terlalu basah kuyuk ya setelah basah lalu kita bilas dengan air yang bersih nah ini sudah saya siapkan yang super otomatis nah ini adalah khusus di sore hari ya untuk di pagi hari hari tetap sama jemur mandi dua minggu sekali ataupun satu minggu dua kali juga bisa ekstrafoding rutin wajib pagi sore kalau jangkik saya kasih sekenyangnya kalau ulat dongkong juga 10 ekor nah setelah kita bilas nanti burung jendit ini lalu kita kasih yang namanya ekstrafoding teman-teman nah mandinya harus pakai ya sprayer yang halus ya semprotan yang halus agar dia tidak gelabakan dan tidak giras nah seperti ini nah ini adalah hasilnya setelah dia mandi lalu kita kasih ekstrafoding berupa ulat dongkong nah ini dikasih jangkrik juga bisa teman-teman kalau jangkrik saya kasih sekenyangnya kalau ulat dongkong ini saya kasih juga sekenyangnya teman-teman nah seperti ini nah hasilnya seperti ini teman-teman kita saksikan di dalam sangkar seperti ini biar dia memakan semuanya ya tunggu saja sampai dia makan semua olat dongkongnya dan nanti setelah itu kita masukkan lagi floor-nya nah teman-teman untuk floor-nya saya kasih yang ada di pasaran yang warna-warni ada merah ada hijau kroto sari juga bisa kita saksikan langsung di dalam sangkar nah teman-teman setelah itu kita tunggu saja sampai dia memakan semua ekstrafodingnya itu dan nanti kita tunggu saja sampai dia bulu-bulunya itu kering dan kalau sudah kering tinggal kita nikmati suaranya ini di sore hari oke di video kali ini kita potong terlebih dahulu ya untuk menetelisir durasinya teman-teman nah ini adalah hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman dan tinggal kita tunggu saja dia untuk bunyi nah teman-teman mungkin cukup sekian ya video dari saya semoga bermanfaat baik kalian semua jika ada kurang lebih saya mohon maaf saya mtkcn assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati suaranya teman-teman selamat menikmati suaranya selamat menikmati suaranya selamat menikmati selamat menikmati